hai 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 terlalu Ragan TV kita saksikan bendera Fair Play sudah dibawa ke tengah stadion kedua kesebelasan Deltras maupun PSS Leman sudah berjalan menuju ke arena pertandingan inilah para pemain Deltras Sidoarjo nama-nama yang diturunkan oleh pelatih Jaya Hartono adalah Agustiar Patubara Kapten kesebelasan Andri Gepeng Budianto Leandro Braga dan juga ada Basuki serta Fabio Marcos sementara di kubu PSS Leman Mitro Laragantepe pelatih Herkiswanto menurunkan nama-nama pemain seperti Wanderson da Silva Rocky Putirai dan juga penjaga Gawang Bayu Cahyo hai 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 Sleman turun dengan kostum hijau-hijau inilah susunan pemain dari Deltraspeed Mitro Laragantepe kita saksikan Nurholik Andri Budianto Leandro Braga Hai mentara formasi adalah formasi umum di Indonesia yakni 352 sementara ini adalah para pemain Sleman ada nama-nama seperti Anderson da Silva sementara ada Wanderson da Silva juga Kapten kesebelasan M Ansori pelatih Herkiswanto juga menurunkan formasi 352 pelatih Jaya Hartono dengan bendera Vietnam kita saksikan Hai pelatih yang juga mantan pemain nasional atau lebih tepatnya adalah mantan back sayap kiri tim nasional di era 80-an hingga 90-an awal sebelum posisinya sudah digantikan oleh Haji Santoso kita nantikan Mitro Laragantepe kick-off telah dimulai Deltras mencoba melakukan gebrakan melalui kaki nomor punggung 26 WKF wangatadi Hai Hai Bung Farel Anda melihat formasi kedua kesebelasan dan juga tensi pertandingan sore hari ini di mata Anda bagaimana Bung Farel kita nantikan Mitro Laraga jangan bebas akan dilakukan oleh Deltras Lobster Sidoarjo Hai ada Leandro Braga ada Marcos Hai ya Braga sudah lakukan arah tepat ke dalam pelukan penjaga gawang Bayu Cahyo Mitro Laraga Hai memberikan instruksi hai 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 Oh bahaya tadi hampir-hampir saya ya Rokiputirai ini ya ini menjadi catatan baik saya pribadi ya bahwa seorang rok ini akselerasinya untuk semacam mendapat bola semacam ini tuh sangat tinggi luar lagi pelanggaran kali ini Mitro Laraga dilakukan tadi oleh Waluyo Acing Juanda akan lakukan ya dalam tayangan ulang bagaimana Waluyo ini Hai cukup berbahaya hampir-hampir saja Fabio Marcos tadi Mitro Laraga bermaksud memberikan umpan sundulan dengan kepala tadi kepada Basuki dua serangan lagi dari Deltras Fabio Marcos Fabio Marcos Hai 1-0 di dalam tayangan ulang kita saksikan Nurholik melakukan browsing kita bisa lihat bahwa Marcos dalam penjagaan tapi tidak dalam penjagaan yang ketat hanya dibayangi kita bisa lihat disini bahwa inilah kesalahan dari pemain belakang yang menjaga Marcos Hai dia tidak ikut duel hai hai Oh iya Acing Juanda kenapa tidak naik saja Acing Juanda betul dia tidak ikut duel dia berharap bahwa dengan ditutupnya eh Marcos hai 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 emansori Kapten kesebelasan Hai cukup berbahaya kita saksikan kita saksikan Mitro Laraga Rupi Hai sayang sekali Hai terkesan kaget dia ya Ropi dalam menerima umpan ini sangat baik ya hai 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 tempat yang cukup akurat ya Oh ialah Roky Putira yang Mitro Laraga Hai kotak penalti Roky yang dituju coba masuk syuting keras sekali tadi coba dilakukan Pateca Hai dari Sleman dia ini yang salah satu yang terbaik performanya untuk 45 menit bapak pertama ya Hai dia memberi umpan juga dia juga melakukan finishing Hai Mitro Laraga Wasit telah meniup fluid panjang Wasit Najamuddin Aspiran ini fluid pertanda babak yang pertama 1 kali 45 menit telah usai Mitro Laraga TV kita ikuti dulu pesan-pesan yang berikut ini Hai di hai 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 sudah melihat-lihat ya babak yang kedua dimulai Sleman menguasai bola Pateka Pateka melakukan serangan Rahman Lestaluhu tadi terjatuh Selamat Urcahya Suting Pandur Senda Silva Kekotok Penalti Ansori Mas Ansori Kutakatik Baik sekali Tanggaran Mitra Olaraga bagaimana komentar Anda Bumparew Kurniawan dianggap wasit mendorong terlebih dahulu dari Purwoko ya sehingga terjadi free kick dulu tapi terlepas dari itu adalah crossing yang dilakukan oleh Karten Kesebelasan dan ini cukup akurat ya top duel lagi Basuki dengan Acing Juanda direbut oleh Basuki Mitra Olaraga sliding tackle untuk menahan untuk menahan Basuki tadi kita saksikan cukup bandel juga Basuki ini ya Bumparew dia cukup mempunyai kecepatan dan kemauan atau semangatnya cukup baik ya dan itu memang ciri dari Basuki dengan bebas dengan bebas Mitra Olaraga TV lampu stadion telah dinyalakan dengan bebas bagi Jeltra Sidoarjo Jeltra Sidoarjo Jeltra Sidoarjo para pemain Sleman sudah berdiri membentuk barisan pagar hidup sudah dilakukan cukup berbahaya hampir hampir saja tadi seandainya bola sedikit tersentuh tadi Bumparew iya betul akan lain ceritanya iya dalam tayangan ulang bagaimana kita saksikan Bumparew ini iya dibis sekali lambat persian detik roce putirai putirai kita saksikan kita bisa lihat ya bahwa dua striker ini asal mendapat bola yang cukup baik mereka bisa mengolah untuk bisa lebih berbahaya bagi pertahanan Deltra Sidoarjo dan kelas heading dari Kurniawan ini bagaimana penempatan bolanya juga kelihatan ya Bumparew cukup berbahaya kita saksikan dalam tayangan ulang yang memang bukan pelanggaran bukan pelanggaran memang yoga kekotak penalti Kurniawan heading membantur Mr. Kurniawan kita lihat bola-bola yang yang cukup baik itu bisa berubah 180 derajat untuk menjadi bahaya kita saksikan ya kita saksikan heading dari Kurniawan sebuah serangan lagi gagal Deltra Skuasai Bola 1-0 Deltra Sungguh atas PSS Leman Sampai jumpa di video selanjutnya